Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Senang sekali kembali menjumpai anda dalam program Zona Bisnis. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari, yang akan menemani anda dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dan bisnis. Dan langsung saja, inilah Zona Bisnis lengkapnya. Pemirsa Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah tetap tenang dalam menghadapi dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menyebut sejauh ini tak perlu ada yang dikhawatirkan. Erlangga menyebut beberapa negara barat tidak mau terlibat akan konflik yang terjadi di Timur Tengah, serta melahan diri dan mengendalikan eskalasi. Hal ini disampaikan saat Erlangga saat mengeluarkan konferensi pers tentang perkembangan perekonomian tanah air pada sore kemarin. Selain itu, Erlangga menegaskan kepercayaan investor terhadap ketahanan perekonomian Indonesia cukup baik di tengah gejolak pasar akibat global, akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Erlangga mengungkap sasaran pertumbuhan ekonomi masih ditetapkan di kisaran 5% pada 2024, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh 3,2%. Di ekskalasi yang kemarin kita belum tahu, kita lihat relatif sudah ada beberapa statement dari negara-negara barat yang mengatakan tidak mau terlibat. Dan negara tetangga di sekitar Israel, baik Jordan, Mesin maupun Arab Saudi juga menekankan untuk deeskalasi dan sekian PBB juga sudah meminta semua pihak untuk menahan diri dan sedang berusaha untuk mengendalikan ekskalasi situasi. Nah, sebelumnya Iran juga menyatakan masih menunggu statement dari PBB. Di para pemimpin relatif statementnya sama, hindari ekskalasi dan juga potensi-potensi disrupsi yang kita lihat tentu yang terkait dengan logistik, supply chain, dan juga kepentingan di Selat Hormus. Kita tahu Selat Hormus. Dan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia baik, pertemuan ekonomi kita yang 2024 5% diperkirakan 5,1% dan sedangkan pertemuan global di tahun ini diperkirakan 3,2%. Jadi Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global dan ekonomi global diperkirakan flatten tetap sedangkan Indonesia 5,1% di tahun 2025 dan juga negara berkembang pun rata-rata emerging countries di 4,2%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.